Wa'alihi usahihi manualah, amabat, saudara-saudaraku, saudari-saudariku, satu tanah air, satu pangsas, dan satu bahasa. Saya mulai sekali lagi dengan kalimat-kalimat tadi. Di masa-masa lalu, Indonesia satu pangsas, satu bahasa, satu tanah air. Di masa Jokowi sudah menjadi satu harga. Sekarang, akan ada periode kedua. Periode kedua akan didampingi oleh orang yang ahli ekonomi syariah. Saya pribadi atas nama Ja'far Ahmad Salim Al-Khaf, alumni Al-Harmain Mekah Madinah, yang keluar dari Mekah Madinah pada tahun 1986, telah mengenal Bapak G. Haji Dr. Prof. Ma'ruf Amin setelah saya menikah dengan keluarga Empang Bogor, yang mana keluarga Empang Bogor, Habib Hussein, mempunyai istri dari Banten. Saya sering diajak untuk pergi ke daerah-daerah Banten, terutama di waktu saya setelah dijadikan asisten untuk mewakili dakwah di daerah Banten, daerah Ma'ulana Hassanuddin. Saya banyak sekali untuk bertemu dengan Bapak G. Haji Ma'ruf Amin. Dan pernah waktu itu satu podium dengan beliau, dengan Bapak Zainuddin Almarhum, Zainuddin Al-Zaid, dan juga Bapak yang ahli kiraat, Bapak Ammar, terkenal dengan Ammar. Saudara-saudara, saya yakin bahwa periode yang akan dilaksanakan pada pemilihan yang akan datang ini, 2019, Jokowi setelah didampingi oleh Bapak G. Prof. Dr. Ma'ruf Amin ini, akan unggul. Saya tidak pernah memilih sembarangan. Karena saya bertanggung jawab kalau saya memilih. Tetapi, saya anjurkan keluarga saya, kali ini bukan saya sendiri, biasanya masing-masing. Kali ini saya menghanjurkan. Kalau kalian mau memilih, silahkan milihlah orang yang dibenal dengan Jokowi, dan kebetulan dari kalimat, Ja'al-Kowi, datang orang yang kuat. Didampingi oleh orang Ma'ruf Amin, terkenal dengan amanat. Jadi silahkan Anda, kalau menginginkan Indonesia ini damai, aman, seperti yang sudah-sudah ini, InsyaAllah, dengan dipilihnya, nomor one, nomor satu, nomor wahid, Anda InsyaAllah akan lebih bahagia. Jokowi tidak mengenal siapapun, tidak kenal lawan dan kawan. Semuanya diahabat. Demi apa? Demi bangsa dan tanah air, dan keutuhan, dan persatuan, dan persaudaraan yang kuat. Begitu juga, Bapak Ma'ruf Amin, dengan mendampinginya, dan dipilihnya oleh Bapak Jokowi, itu akan menjadi satu kekuatan yang lebih. karena beliau adalah orang yang ahli ekonomi plus syariah yang menjadikan Indonesia InsyaAllah menjadi bersyariah tanpa ada khilafah. khilafah yang batil, yang bohong, namanya saja, itulah yang dikatakan kalimat Tuhak, kalimatnya benar, tetapi yang dimaksud adalah segala macam malapetaka dan segala macam kebatilan. karena itu, bangsa Indonesia yang ingin bahagia, tenteran, dan selamat dunia akhirat, saya yakin ada di nomor satu. Inilah yang saya sampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.